Shalom, Jemaat Victory Church, apa kabar semuanya? Saya percaya, saudara semua dalam kondisi yang sehat dan kuat, di mana penyertaan Tuhan menyertai saudara dan keluarga. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, ya Pak Doni ada di rumahnya, Bu Sandy ada di rumahnya, saya juga ada di rumah saya sendiri, tetapi kita mau satu di dalam roh, satu di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus yang juga ada bersama dengan saudara dan saya di manapun saudara berada. Dan saya percaya, pagi hari ini saat kita mendengar firman Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan dari firman Tuhan yang kita dengar. Dan saudara siap untuk menyambut firman Tuhan? Oke, saudara hari ini, tema yang akan saya bagikan buat saudara adalah Kuasa Rok Kudus. Kita selama 10 hari ke depan, sudah mulai dari hari kemarin, tanggal 22, sampai 31 Mei ini kita akan berdoa 10 hari. Berdoa di rumah masing-masing, tetapi kita semua bersahati. Seluruh jemaat Victor Richard akan berdoa selama 10 hari ke depan. Dan saya percaya kuasa Rok Kudus yang luar biasa itu akan menaungi keluarga kita. Dan hari ini temanya adalah Kuasa Rok Kudus. Kenapa temanya mengenai kuasa Rok Kudus? Saudara ini momen yang tepat, dimana setelah Yesus naik ke surga, dia memberi perintah kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan berjanji akan memberikan, akan mengirim penolong, yaitu Rok Kudus. Dan luar biasa, mereka dengan percaya, mereka dengan semangat, mereka menantikan pencurahan kuasa Rok Kudus. Karena saya percaya, ada sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan siapkan buat murid-muridnya. Karena kuasa Rok Kudus ini luar biasa, Saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang kuasa itu. Kuasa Rok Kudus. Sebelumnya, mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kisah Rasul Fasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat favorit kita sepanjang mungkin minggu ini, dimana kita belajar tentang kuasa Rok Kudus. Saya akan bacakan buat Saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagai Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Rok Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya mempunyai satu pertanyaan penting, yaitu, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Bukankah ini pertanyaan banyak anak-anak Tuhan? Pertanyaan saya, pertanyaan saudara, kapan Tuhan memulihkan? Kapan Tuhan memulihkan keluarga ku? Kapan Tuhan memulihkan ekonomiku? Kapan Tuhan memulihkan keuanganku? Kapan Tuhan memulihkan anak-anakku? Kapan Tuhan memulihkan bisnisku? Ini adalah isu pertanyaan yang banyak sekali anak Tuhan. Tanyakan mungkin kepada Tuhan. Sama seperti murid Yesus, mereka menanyakan hal yang sama. Tuhan kapan waktunya? Tuhan kapan? Kapan Tuhan waktunya? Tetapi Tuhan menjawab sesuatu yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh murid-muridnya saat itu. Tuhan tidak memberikan time frame waktunya, kapan tanggalnya dan tahunnya, tetapi Tuhan memberikan sebuah clue, sebuah patokan, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau jika kita mengharapkan pemulihan itu terjadi. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan tadi yang kita sudah baca? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tuhan tidak ingin kita tahu kapan waktunya, saudara. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tuhan berkata engkau tidak perlu tahu kapan waktunya, kapan pemulihan itu terjadi. Tetapi Tuhan berbicara di dalam firman Tuhan dari ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Saudara, Tuhan ingin merubah mindset pola pikir kita yang terus meminta-minta kepada Tuhan, kapan merengek-rengek kepada Tuhan, kapan waktunya, kapan waktunya. Tetapi Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa jika roh kudus turun ke atas kamu. Saya menyimpulkan, Tuhan ingin memberi pesan kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu tahu waktunya kapan, yang penting kamu penerok kudus dulu. Penuh dengan kuasa roh kudus. Karena Tuhan melalui kuasa roh kudusnya yang akan mampu untuk melakukan pemulihan itu, saudara. Tuhan mampu memulihkan ekonomimu, keluargamu, keuanganmu, bisnismu, ketika engkau dikuasai penuh dengan kuasa roh kudus. Kuasa roh kudus adalah kuasa pemulihan. Kuasa roh kudus adalah kuasa yang akan mengubahkan hidup kita, saudara. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang kuasa roh kudus. Waktu yang mungkin gak lama kita belajar tentang firman Tuhan ini, tapi saya percaya Tuhan memberi pengertian buat kita semua tentang kuasa roh kudus. Hal pertama yang kita akan belajar mengenai apa itu kuasa roh kudus? Bagaimana kuasa roh kudus itu bekerja? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kuasa roh kudus itu bekerja dalam hidup saya dan hidup saudara? Sebelum sesi lebih lanjut, kita akan mengerti apa itu makna kuasa di dalam bahasa Indonesia. Makna kuasa yang pertama yaitu kemampuan. Kemampuan, ability. Kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dan yang kedua, wawenang atau otoritas yang diberikan untuk melakukan sesuatu. Dua hal ini penting untuk kita mengerti. Yang pertama kemampuan, ability. Yang kedua adalah wawenang atau otoritas, saudara. Ketika roh kudus turun atas kita, saudara. Dua hal ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Yaitu kemampuan dan juga wawenang. Dan saya percaya ketika kita mengerti betapa pentingnya kuasa roh kudus ini, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa melalui hidup kita. Yang pertama saya akan share buat saudara. Mari kita baca sebelumnya di Ephesus 4, ayat yang ke-30. Janganlah kamu mendukakan roh kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Suatu kali, saya akan mengambil sebuah dokumen yang sangat penting sekali, tetapi saya berhalangan hadir. Lalu pihak pemerintah ini yang ingin memberikan dokumen berharga ini, dia berkata, Bapak kirim aja surat kuasa. Bapak bisa minta tolong teman Bapak atau siapapun yang untuk mengambilnya. Tetapi Bapak harus memberikan surat kuasa kepada rekan Bapak untuk bisa mengambilnya, mewakili Bapak. Oke, lalu apa yang terjadi saudara? Gimana caranya? Oh, Bapak tinggal ketik surat saja dan langsung Bapak kirim, ya, beserta dengan KTP dan berikan surat kuasa itu kepada teman Bapak untuk mengambil dokumen ini. Nanti kami akan berikan. Lalu saya dengan cepat, saya ketik suratnya dan sudah jadi, saya ada tanda tangan dan teman saya ini mengambil dokumen itu. Tetapi, sesampai di tempatnya, teman saya telpon bahwa dia tidak bisa mengambil dokumen yang dimaksud. Karena saya memang sudah memberikan surat dan tanda tangan, sudah diketik dengan rapi, tetapi saya tidak membubuhkan materai di atas surat itu dan harusnya saya tanda tangan di atas materainya. Aduh, saudara, sekalipun saya punya surat, saya punya tanda tangan, tetapi tanpa materai, teman saya ini tidak berhasil membawa pulang dokumen berharga tersebut kepada saya. Sederhana sekali, saudara, masalah ini sebetulnya. Kenapa? Karena tidak ada materai. Materai adalah sesuatu yang memiliki kuasa yang diberi otoritas oleh pemerintah untuk mensahkan sebuah dokumen menjadi dokumen berharga. Surat berharga saya tidak bisa saya ambil, walaupun itu sangat berharga buat saya, hanya karena saya tidak membubuhkan materai yang ukurannya kecil sekali. Apa yang terjadi? Lalu pihak pemerintah berkata, Bapak harus segera cepat kirim surat ulang, sekarang pakai materai. Tetapi saya berkata, saya sedang tidak pegang komputer, saya tidak dekat printer, saya tidak ada alat ketik. Gua usah alat ketik, Pak. Tulis tangan saja. Tulis tangan yang jelas, nama, lalu Bapak, tanda tangan di atas materai. Oh, boleh ya? Saya tulis dengan tangan saya, walaupun tulisan tangan saya tidak sebaik mesin ketik atau printer, komputer. tetapi dengan surat yang tulisannya miring-miring itu, teman saya berhasil membawa pulang dokumen berharga. Demikian juga dengan kuasa roh kudus, saudara. Kuasa roh kudus memateraikan hidup kita, memateraikan perjanjian Tuhan dengan kita, sehingga kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Roh kudus memateraikan hidup kita, sehingga perjanjian kita dengan Tuhan, perjanjian kita dengan firman Allah, banyak begitu banyak janji-janji Tuhan, itu bisa kita alami, saudara. Hanya karena kita dimateraikan oleh roh kudus. Materai adalah gambaran dari kuasa Tuhan sendiri. Kita tidak boleh menganggap remeh. Kita harus betul-betul bergantung pada roh kudus, yang memateraikan hidup kita. Sekalipun surat saya jelek, sekalipun tulisan saya miring-miring, tetapi surat saya tetap berkuasa, hanya gara-gara ada materai di atasnya. Saudaraku, mungkin hidup kita berantakan, mungkin hidup kita miring-miring jalannya, tetapi percayalah, Tuhan suruh menantikan murid-muridnya kuasa roh kudus, supaya hidup kita yang miring-miring ini, itu tetap kita bisa mengalami kuasa pemulihan dari kuasa roh kudus. Ketika dokumennya saya terima, saya melihat bahwa betapa luar biasanya sebuah materai yang ukurannya kecil ini, saudara. Ini yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh mencari, menemukan dan dipenuhkan oleh kuasa roh kudus. Luar biasa bukan? Dan yang berikutnya, yang kedua, saudara. Mengapa kita harus dipenuhkan oleh kuasa roh kudus? Karena roh kudus adalah sumber kuasa, dari kuasa Allah yang luar biasa. Ingatkah, saudara, ketika penciptaan di kejadian pertama, ada roh Allah melayang-layang di dalam kegelapan, dan saat itu firman Allah disampaikan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Taukah, saudara, bahwa kuasa roh kudus adalah kuasa yang menciptakan. Dia adalah sumber kuasa, the source of God's power. Dia adalah sumber kuasa Allah yang luar biasa. Ada sebuah ayat renungan saya beberapa hari yang lalu, yang saya ambil dari Masmur, fasal yang ke-22, ayat yang ke-19. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Ini adalah pemasmur. Dia berkata, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Taukah, saudara, ketika roh kudus adalah sumber kuasa kita, pemasmur berkata, janganlah menjauh dari ku. Janganlah menjauh. Kenapa tidak boleh menjauh dari sumber kuasa, saudara? Karena ada hubungannya, saudara. Tuhan ingin selalu dekat dengan kita supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Kuasanya bukan punya kita loh. Itu kuasanya Tuhan. Kuasanya itu punya Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita yang harus mendekat kepada sumber kuasa itu. Tuhan menyirim roh kudus untuk menolong kita. Untuk kita dekat dengan dia. Untuk kita bersekutu dengan sumber kuasa ini. Supaya hidup kita mengalami kuasa Tuhan, saudara. Saya ada pengalaman menarik yang saya alami tentang hal ini. Sebetulnya sangat sederhana. Kadang roh kudus mengajar kita untuk hal-hal sederhana untuk kita ingat. Suatu kali, kami sedang makan malam, anak saya pengen membuka aplikasi YouTube. Tetapi dia berkata, kok nggak bisa ya YouTube di bawah ini ya? Karena di tempat makan kami itu, signal wifi-nya itu dapetnya cuma satu bar. Sedikit sekali. Sehingga untuk setel, untuk memplay YouTube itu nggak bisa, saudara. Lemot internetnya. Saya katakan pada dia, kamu harus mendekat ke modem yang ada di lantai dua. Baru kamu bisa mendapatkan internet yang kuat, yang cepat. Sehingga ketika kita nonton YouTube itu nggak nge-lag. Nggak patah-patah. Nggak putus-putus. Apa sih maknanya ketika Pemasmur berkata, janganlah menjauh. Engkau lah kekuatanku ya Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, saudara. Ketika kita menghindari, kita mungkin menjauhkan diri dari hubungan kita dengan Tuhan. Yang terjadi adalah, ya seperti tadi, seperti internet di handphone anak saya, lemot. Kita nonton putus-putus, patah-patah. Kita nggak bisa menikmati sumber dari yang seharusnya kita bisa nikmati. Hanya karena jaraknya jauh, saudara. Ketika anak saya ke atas, apa yang terjadi? Dia nonton YouTube lancar. Dia ingin buka aplikasi yang butuhkan internet kenceng. Karena apa? Karena dia dekat dengan sumber wifi. Kekuatan internetnya kenceng. Demikian juga kita. Roh kudus adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita terus berdekatan dengan roh kudus, ketika terus berkomunikasi dengan roh kudus, apa yang terjadi? Hidup kita akan memiliki kuasa. Hidup kita akan memiliki dampak yang luar biasa. Dan saya percaya pemulihan itu terjadi ketika kita berdekatan dengan sumber kuasa, yaitu kuasa roh kudus. Kuasa yang mengubahkan hidup saya, mengubahkan hidup saudara. Dan ini yang akan mengubahkan banyak hal. Hanya karena kita dekat dengan sumber kuasa. Saya punya pengalaman yang menarik sebetulnya. Saya diingatkan waktu itu teman saya, Henry, dia telepon saya. Dia mengingatkan sebuah peristiwa. Temannya itu mengalami kerasukan roh jahat. Dan butuh pertolongan. Saat itu sudah malam sekali. Seingat saya sudah di atas jam 9 malam. Dan saya dengan semangat menuju ke sana bersama Henry. Dan pada waktu kami tiba di rumah itu, rumah itu sudah banyak orang. Ada pihak keluarga, ada beberapa tanda kutip ya, ahli-ahli mungkin ya, kayak dukun gitu yang sudah di sana. Dan ternyata sudah beberapa hari. Saya ingat itu sudah mungkin hari ketiga atau hari kedua. Dan tidak makan, tidak minum. Sehingga lemah sekali. Seperti orang yang pingsan, sadar setengah sadar. Tergeletak di lantai. Waktu itu kami minta supaya pihak keluarga untuk keluar dulu. Dan saya dan Henry dan temannya ini yang sedang kerasukan roh jahat ini, bertiga kita di ruangan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita berdoa. Kita minta kuasa roh kudus. Untuk melepaskan anak ini. Untuk membebaskan dia dari roh jahat. Kita bersahati. Kita nyanyi walaupun pelan-pelan di telinganya. Dan saya percaya, saudara. Bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Waktu kita berdoa, enggak lama, mungkin sekitar 10 menit, 15 menit, kita berdoa bersahati sama rekan saya ini. Dan luar biasa sekali, saudara. Anak ini tiba-tiba sadar. Anak ini tiba-tiba bangun. Dia memiliki kesadaran kembali. Bisa diajak ngobrol. Lalu dia minta minum. Pada waktu itu, kita kagum dengan betapa luar biasa kuasa Tuhan. Dimana kuasa Tuhan mampu membebaskan orang ini, anak muda ini, dari kuasa jahat. Dan saya yakin betul, itu bukan karena saya, bukan karena teman saya. Tetapi karena kuasa roh kudus. Kuasa roh kudus yang membebaskan. Kuasa roh kudus lah yang sanggup memulihkan hidup setiap orang yang percaya pada dia. Saya kaguminya kenapa? Ini yang kami layani bukan orang Kristen. Belum mengenal Tuhan, tetapi bisa mengalami kuasa Tuhan. Dia dibebaskan. Dia dipulihkan hidupnya. Kenapa? Karena mengalami kuasa roh kudus. Saya yakin kuasa yang sama, juga kan saudara alami dalam hidup saudara. Selama kita dekat dengan kuasa roh kudus. Ketika kita dekat dengan sumbernya, kita akan mengalami kuasa yang luar biasa. Jangan menjauh. Tetapi selalulah dekat dengan sumber kuasa. Dalam 10 hari, kita akan berdoa bersama-sama. Setiap saudara, di rumah saudara masing-masing, kita bersahati. Di jam-jam yang sudah ditentukan. Walaupun kita terpisah, tetapi kuasa roh kudus itu tetap sama saudara. Kenapa Allah kita Allah yang satu. Dimanapun saudara berada, ada kuasa Allah. Dan ketika kita berdoa, kita mendekatkan diri dengan sumber kuasa itu. Saya yakin hidup kita akan diubahkan, dipulihkan ketika kita berdoa bersama-sama. Kita akan dekat dengan sumber kuasa itu. Dan kita akan mengalami pemulihan, demi pemulihan, demi pemulihan, dan demi pemulihan. Ambil waktu berdoa ini, dengan segenap hati saudara. Komitmen, sungguh-sungguh berdoa, berseru pada Tuhan. Dan saya yakin kuasa Allah, dari tempat yang maha tinggi, akan menjama hidup saudara dan keluarga saudara. Yang ketiga, kita akan baca di dalam Ephesus, masalah yang kelima, ayat yang 18-19. Dikatakan supaya kita jangan mabuk anggur, tetapi supaya kita penuh dengan roh kudus. Tuhan ingin kita dipenuhi, dikuasai roh kudus. Di ayat ini, ada penjelasan tentang mabuk anggur. Kita nggak boleh mabuk anggur, tetapi kita harus penuh dengan roh kudus. Apa maksudnya? Sudah tahu orang yang suka minum anggur, pada masa itu, kalau kebanyakan dia akan mabuk. Apa arti mabuk? Mabuk itu di mana anggur menguasai pikirannya, menguasai tubuhnya, sehingga dia tidak bisa mengontrol lagi tubuhnya, sehingga dia kadang-kadang mengucapkan hal-hal yang aneh, mengucapkan hal-hal yang ngaco-ngaco, karena dikuasai oleh anggur itu. Demikiannya roh kudus. Ketika kita dipenuhi roh kudus sebaliknya, saudara, kita bukan mengomong yang ngaco, tetapi kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai mengalami baptisan roh kudus. Kita mulai berdoa di dalam bahasa roh, berdoa dalam dimensi yang berbeda. Orang yang mabuk anggur adalah orang yang dikuasai oleh anggur, tetapi orang yang dipenuhi roh kudus, dia dikuasai oleh roh kudus. Ketika kita dikuasai roh kudus, yang ketiga, poin yang penting adalah di mana kita dikendalikan oleh roh kudus. Dikendalikan oleh roh kudus adalah hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah share dengan rekan saya, wah, saya ikut retret itu selama tiga hari ngalamin pemulihan. Saya retret selama tiga hari itu mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan. Hidup saya enteng, ringan, saya dilepaskan. Saya seperti bukan saya lagi, saya menjadi ciptaan baru. Selama tiga hari itu, dia mengalami peneroh kudus. Tetapi setelah sebulan, setelah setengah tahun, enam bulan berikutnya, hidupnya juga akhirnya kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena roh kudus tidak mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Dia hanya memberikan waktu tiga hari. Dia hanya dikuasai roh kudus hanya tiga hari saja, saudara. Banyak orang punya roh kudus dalam hidupnya, tetapi tidak mau dikendalikan. Kalau saya membawa mobil, saya ada setir di situ. Saya ada gas, ada rem. Gimana cara saya mengendalikannya? Saya harus ada di posisi setir, dan saya harus memiliki kunci di mana saya harus menjalankan. Ketika kita dikuasai oleh roh kudus, Tuhan ingin pilihan-pilihan hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita, bukan lagi hanya berdasarkan logika kita, keinginan daging kita, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ambil keputusan yang tepat sesuai dengan pimpinan roh kudus. Beberapa waktu yang lalu, kita jemaat Victor Richard sangat bersyukur, karena kita sering mengadakan seminar online, yang memperlengkapi hidup kita. Ada seminar keuangan, ada seminar tentang kejiwaan, tentang mental healthy. Kenapa, saudara? Supaya hidup kita dikuasai roh kudus, keuangan kita dikuasai roh kudus. Kita mendengar kesaksian yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang dibebaskan dari ikatan jerat hutang. Tuhan mulai melakukan pemulihan. Roh kudus, ketika mengendalikan hidup kita, mengendalikan pilihan-pilihan kita, mengendalikan pikiran kita, dia akan membawa kita kepada pemulihan. Siapkan diri saudara, serahkan hidup kita kepada roh kudus. mulai ikut dalam aliran kuasa roh kudus. Biarkan kita terus dan terus ada di dalam aliran kuasa Allah. Biar hidup kita dikendalikan, diarahkan oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Pilihan keuangan kita, harus melunasi hutang-hutang kita. Harus mulai membaca firman Tuhan, merenungan firman Tuhan. ikut seminar-seminar online yang kita adakan hampir setiap hari Rabu. supaya melalui firman Tuhan, kita dikuasai. Pikiran kita dicengkram oleh firman Tuhan dan kuasa roh kudus. Dan dia tidak hanya memberikan kita firmannya, tapi dia memberikan kuasa untuk kita melakukannya. memenang untuk kita melakukannya. Suatu kali waktu almarhum papa saya masih hidup, saya waktu itu sedang perjalanan menuju ke Jakarta dari malam. Dia menggunakan mobil besarnya, mobil gajah kita menyebutnya. waktu itu sudah malam sekali dan waktu itu sudah malam sekali dan papa saya itu tidak melihat ada rambu-rambu lalulitas yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Tapi dia langgar. Karena malam gelap, wah dia tancap gas terus, saudara. Tanpa sadar, udah sekian kilometer rasanya, ternyata ada seorang polisi daerah ya waktu itu, di sekitar daerah Malang ya, mengejar dengan motor, saudara. Motornya saya ingat banget, motornya udah udah butut bunyinya udah udah prapat-pat-pat-pat ya. Dia kejar mobil kami ya, lalu dia menyalip dan di depan kami, mencegat mobil kami. Dan karena udah malam gitu ya, papa saya mengerem, lalu melihat ada polisi yang menghampirinya. Polisnya kurus, saudara. dengan motornya yang sudah mungkin udah umur, ya udah usia lanjut motornya. Tapi polisi ini dengan gagahnya dia bilang, selamat malam, pak. Bapak telah melanggar peraturan. Bapak telah melanggar rambu-rambu lintas. Minta SIM-nya, minta SNK-nya, saudara. Papa saya, yang badannya besar, kalau melawan polisi ini, saudara, yang badannya kecil, ya, itu kalau tarung itu kalah, pasti itu polisi, saudara. Tetapi, polisi ini memiliki otoritas. Dia dikendalikan bukan oleh dirinya sendiri, tapi dia dikendalikan oleh pemerintahan Indonesia yang memberi otoritas sewenang. Tapi saya harus menyerahkan SIM dan STNK-nya, saudara. Harus takluk dengan polisi yang mungkin secara ukuran badan kecil, saudara. Tetapi memiliki kuasa hanya karena dia dikendalikan oleh pemerintah. Demikian juga hidup kita, saudara. Sekalian hidup-hidup kita, hidup saudara dan saya, bukan orang yang memiliki posisi tinggi, tidak memiliki postur tubuh yang gagah perkasa, tidak memiliki mungkin kekayaan. Tetapi ketika sudah dipeneroh kudus, saya yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan, saudara. Tuhan memberikan kuasa untuk kita bisa mengatasi setiap masalah-masalah, mengatasi setiap rintangan halangan yang ada di hadapan kita bersama Tuhan. Kita mampu. Bersama Allah, kita cakap menanggung setiap beban dan masalah kita. Sehingga kita bisa menjadi pemenang di dalam Tuhan. Tiga hal ini penting, saudara. Yang pertama, roh kudus mama teraihkan hidup kita. Amen, saudara. Yang kedua, roh kudus adalah sumber kuasa. Kita harus dekat dengan sumber kuasa ini. Yang ketiga, mau dikendalikan oleh roh kudus. Dipimpin oleh roh kudus. diarahkan keputusan-keputusan kita. Keputusan-keputusan kita menjadi tepat, saudara. Biar pagi hari ini, saya berdoa, saudara, mengalami kuasa itu. Saudara, mengalami terobosan di dalam iman, saudara, pengalaman saudara dengan Tuhan bersama kuasanya yang ajaib dan tasnya. menciptakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Menyembuhkan engkau. Memulihkan keuanganmu. Saya percaya kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam hidup saudara. Terimalah kuasa roh kudus. Dekatlah dengan dia. Saya percaya ketika kita dipenuhkan oleh kuasa roh kudus, roh kudus akan mengubahkan hidup kita. Akan memulihkan hidup kita. Hanya di dalam nama Yesus. Amen.